Pada Minggu 8 Oktober 2023 dini hari lalu, mobil sport Ferrari merah yang dikemudikan oleh RAS menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Jenderal Sudirman, dekat Bundaran Senayan, Jakarta Selatan. Sebanyak lima kendaraan mengalami kerusakan dan korban mengalami luka-luka ringan. Setelah disepakati bersama antara pengendara Ferrari RAS dengan para korban, berujung damai dan tak melanjutkan ke jalur hukum. Seluruh korban sepakat meminta RAS siap menganggung kerugian yang dialami oleh para korban. Salah satu korban Danang Prasetyo mengungkapkan bahwa semua korban yang ditabrak oleh RAS, satu suara untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan. Danang mengaku dirinya sudah menerima uang ganti rugi untuk sepeda motornya yang mengalami kerusakan. Proses ganti rugi tersebut setelah ia dan RAS bertemu di kantor Subdit Gakum Dit Lantas Polda Metro Jaya, Senin lalu 9 Oktober 2023. Danang mengatakan bahwa setiap korban memiliki nominal atau nilai kerugian yang berbeda-beda kepada RAS. Sebelumnya, Kasub Dit Gakum Polda Metro Jaya AKBP, Joni Eka Putra, menyampaikan bahwa RAS memang bersedia untuk bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Namun Joni menegaskan kasus ini masih dalam tahap proses dan pihaknya akan terus mendalami semua keterangan RAS. Di ketahui terjadinya kecelakaan tersebut, RAS melaju kencang hingga sekitar 100 meter per jam ketika incident tabrakan itu terjadi. Awalnya RAS datang dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Bundaran Senayan. Setibanya di lokasi, Ferrari Merah yang dikemudikan RAS menabrak taksi Toyota Avanza, Honda Brio, dan tiga sepeda motor. Kemudian RAS ditetapkan menjadi tersangka karena diduga kuat melanggar Pasal 310 Ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas tentang seseorang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang. Terima kasih telah menonton!